Di bulan ini lagi banyak banget ya pertandingan-pertandingan, baik itu skala kecil maupun skala besar, dan ini pasti memfasilitasi para pemanah-pemanah pemula untuk memicu dirinya, untuk beradu skill, beradu mental juga di dalam sebuah suatu pertandingan. Hai Finet Lovers, kembali lagi bersama saya Fenty di Youtube channel kesayangan para pemanah Indonesia, Finet Archery. Ngomongin soal mental, ternyata kekuatan mental kita saat pertandingan itu sangat penting loh Finet Lovers. Hmm kira-kira gimana ya cara kita mengasah atau melatih mental kita untuk mempersiapkan suatu pertandingan? Caranya kita akan tuntas, eh Caranya kita akan kupas di video kali ini, tapi sebelum masuk ke materinya jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Finet Archery Di dalam memanah tidak ada yang berdiri di antara anda dan target selain diri anda sendiri, maka dari itu sangatlah penting kekuatan mental dan fisik anda Kalian bisa berada dalam kondisi fisik yang baik dengan berlatih setiap hari, tapi jika kalian tidak tenang, kalian pasti tidak akan fokus pada pidikan Bahkan dilansir dari artikel terkenal Panahan Dunia, mereka bertanya kepada para pemana-pemana top di dunia Berapa persentasekah mereka mengandalkan kekuatan mental mereka pada saat bertanding? Dan jawaban mereka, wow 90% loh Archers Maka dari itu, untuk kalian yang pemula, hal apa sih yang pertama kali yang harus kita lakukan untuk kita melatih mental kita? Nah, untuk melatih mental para pemula itu mereka disarankan untuk Melatih reaksi mereka terhadap hasil tembakan mereka pada saat pelatihan awal dan belajar fokus pada solusi bukan pada masalah Contohnya Hmm, kenapa ya? Tadi aku nembak kan udah bener perasaan popnya udah bagus, tapi kok ke biru, terus tembakan keduanya ke putih, gak ada skornya, aduh skor aku jelek banget Terus aku gimana? Aduh, gimana ya? Jangan meratapi hasil buruk tembakan kalian Yang terpenting adalah menerima kesalahan anda dan belajar darinya Setelah kalian melakukan latihan awal mental seperti yang tadi kita bahas tuh Kalian bisa mengembangkan mental kalian dengan cara Kalahkan overthinking kalian Dengan cara bersikaplah tenang Terus kalian juga jangan berlatih secara berlebihan Jangan berpikir secara berlebihan juga Dan kalian juga jangan terlalu mendengarkan omongan-omongan dari orang lain Hal yang kedua, berlatihlah mengelola pikiran kalian dengan konsisten Semakin kalian melatih proses mental kalian, semakin kalian akan merasakan perasaan yang nyaman Penting juga untuk kalian bertanding dengan pemana yang levelnya di atas kalian ya Untuk memotivasi kalian dan kalian juga bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari pemana-pemana yang lebih berpengalaman Hal yang ketiga, percayalah pada diri kalian sendiri Sering-seringlah berlatih Biasakan diri dalam lingkungan yang kompetitif Dan kalian juga ikuti turnamen-turnamen berikutnya dengan lebih percaya diri Biar lagi dipercaya diri, tentunya kalian juga bisa memilih alat-alat yang grade-nya tinggi ya Yang ready stock pastinya di Finet Archery Yang ada di e-commerce Ada juga toko offline store-nya yang buka cabangnya juga banyak Ada di Bandung, dari Jakarta, ada base sama Solo juga Dan untuk e-commerce-nya ada di Tokopedia, Bukalapak, juga Shopee Dan kalian juga bisa cek website resmi kita di www.finetarchery.com Dan untuk konsultasi seputar panahan, kalian juga bisa hubungi kontak-kontak admin kita yang ada di bawah ini Sekian video kita kali ini Dan untuk kalian yang suka dengan videonya Jangan lupa like, share, dan juga komen di bawah videonya Dan kalian juga bisa nonton video yang lainnya yang ada di sini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya